Cukuplah Allah, penolong hamba, cukuplah Allah, pelindung hamba. Kala sedih, hati luka tak terberi, Allah sebaik-baiknya pelindung jiwa. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri disini. Kali ini kita masih di rangkaian ulang tahun industriar ke-29. Ada Selfie Yama dan Hari Putra nyanyiin lagu single mereka, soundtrack dari Pintu Berkah. Sebenernya sih ini udah beberapa bulannya lalu kan, single ini dikeluarkan tapi kayaknya belum pernah dinyanyikan secara live. Iya nggak sih? Iya kayaknya deh. Gue pake bingung nggak ah. Dan kali ini dinyanyiin secara live sama Selfie Yama dan Hari Putra di hari ulang tahun industriar ke-29. Langsung aja kita tontonin Hari Putra. Selfie Yama, Pintu Berkah. Aku ingat banget waktu ngereaksiin video ini pertama kali. Ini bener-bener bikin aku galau seharian karena denger lagu ini, liriknya, musiknya, suaranya, hari sama Cepi. Wow, suaranya, hari mantap banget. Starting point-nya enak banget. Suara hari yang laki, bilangnya laki suaranya tuh enak banget kedengarannya. Suara hari suaranya. Wah bener-bener. Hari kan tadi rendah banget ya, tapi masih enak kedengarannya. Terus Cepi yang masuk. Bener-bener udah mulai kebawa nih aku sama lagunya. Setakatuh-setakatuhnya enak kayak. Setakatuh-setakatuhnya bener-bener pas banget. Berjalan, mendekat, menuju, dirong, engkau tanpa, mau lari, menjemputku. Aduh, masih galau juga aku dengerin ini. Harmoninya enak banget. Suara Cepi, suara hari. Hari yang suaranya laki dan lembut tapi ya, biarpun suaranya yang laki banget. Tapi masih lembut suaranya, enak banget. Cepi yang lembut juga suaranya. Berharmoni. Enak banget jadi ya. Tolong, tolong, tolong. Aku nggak mau dibikin galau lagi sama lagu-lagu ini. Suaranya enak. Liriknya enak kan. Notasi lagunya juga enak. Yang penting tuh rasanya juga enak banget dari hari sama Cepi. Suaranya hari ini ngingetin aku sama ada Davi KDI. Yang pernah cover juga sama Cepi. Tipenya tuh yang lembut, enak banget. Lagu-lagu kayak gini tuh memang makanannya banget. Lagu-lagu islami, lagu-lagu rohani, islami lah ya. Itu memang makanannya banget karena memang suaranya tipenya nginjukin hati banget. Musiknya juga enak banget kan. Membawa kita tuh bener-bener yang... Kayak ingat segala dosa udah jadinya. Ingat segala salah, ingat segala-segala galanya deh. Kalo udah kena galau ini tuh udah susah mau ngomong. Ya kalian bisa lihat sendirilah ya. Tanpa aku berbicara pun, ekspresi aku udah sangat menggambarkan banget. Gimana perasaan aku saat ini dengerin Cepi sama hari nyanyiin lagu ini. Kanalnya parah. Ku berjalan, mendekat, dan menuju di dalamu. Engkau membangun, kau lari menjemputku. Powernya ditambah. Semuanya ditambah. Makin klimaks, makin ke belakang nih. Wuuuuh. Aman ya modulasinya. Modulasinya aman banget tadi si hari. Dari awal sampe belakang ini rasanya gak putus, rasanya bener-bener makin naik. Makin ke belakang, makin naik, makin naik, makin naik. Siapa yang lagi denger lagu ini atau habis denger lagu ini gak inget sama dosa-dosanya coba ngacung. Kalau aku mah sumpah dah inget banget dah sama dosa-dosa deh setelah dengerin lagu ini. Karena yang bawain lagu ini, hari sama Cepi bener-bener ngedalemin banget. Jadi kita yang denger tuh ikut hanyut sama lirik-liriknya. Selamat menikmati. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini dua orang ini suaranya enak banget. Nyanyiin lagu ini cocok banget. Galau aku mah gak bisa denger lagu ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subray channel ini. Sorry aku gak banyak omong nih ya. Kalian bisa denger sendiri, liat dari ekspresi aku juga. Udah sangat menggambarkan banget gimana perasaan aku. Gak perlu dijelaskan dengan kata-kata yang panjang lintar. Jadi, ya itu tadi. Aku ingetin lagi, sekali lagi. Untuk subray channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.